Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita... Ini, ini balapan guys, kayak Hot Wheels. Oke, kita dapat, kita dapat mobil, mobil apa ini? Wih, keren banget. Itu mobil polis, kita ambil yang sebelah kanan aja. Oke, aku masuk ke dalam map rahasia dan ternyata... Bisa jalan, bisa jalan. Oke, ini balapan, balapan Hot Wheels, cuman beda arena guys. Map rahasia Hot Wheels terbaru. Tuh, wih, keren banget mobilnya. Ini mobil Batman ini. Ih, keren mobil sport. Musuhnya mobil polisi yang menang dong kita dong. Kita kan mobil sport. Wah, keren banget ini. Bisa ngedrip, ngedrip gitu ya. Oke, oke. Di sini udah ada turbo-turboan sih. Tapi ini keren banget. Arenanya bukan di situ, ini arenanya di kota guys. Oke, kita ngedrip. Oh, ini gampang musuhnya ya. Satu doang dan dia pake mobil polisi agak lambat gitu. Kayak gitu. Wih, keren banget ini. Nah, gini ya. Kalau map-map rahasia ini beda dari map-map biasa. Jadi lebih keren. Oh, finish. Pendek banget ini ya. Oke, aku lolos ya. Aku dapet crown. Gampang banget asli. Terlalu simple ini. Sudah. Oke, aku. Oke, yang kalah. Ini yang kalah tadi ya. Si panda kalah guys. Oke, mobil. Oh. Oke. Ada animasinya. Oke, diinjak ya. Meninggal ya. Terbaru rahasia. Ya, skin rahasia terbaru. Yang super kece, super keren. Dan ini pasti banyak yang suka ini ya. Karena ini adalah skin super wings jet ya. Jadi ini super wings. Seperti yang kalian tau. Kalian pernah nonton. Sekali ya. Ya. Oke. Oke guys. Kita dapet map-map push. Let's go. Oh, terbang ternyata ya. Langsung terbang guys. Nanti aja kita berubah ya. Kalau kita ketemu musuh yang kuat. Baru kita berubah menjadi robot. Seperti transformer untuk musuh-musuh cupu macam ini sih. Kita pakai segini ini aja ya. Pakai mode helikopter aja kita pakai ya. Oke, aku akan menembaki mereka. Gimana ini tembakannya? Kita coba ya. Kita akan coba begini. Oh. Macem. Tuh ya macem. Tuh ternyata kekuatannya seperti itu guys. Dia menembakkan semacam tembakan sih. Tembakan laser gitu. Oke. Kita akan menembak lagi nih. Mr. Stumble. Halo Mr. Stumble. Kita kalahkan dia. Oh. Mantap juga ya serangannya guys. Begitu ya. Kalau dia mode pesawat. Nanti kita akan coba mode robotnya. Kalau kita ketemu monster atau musuh yang kuat gitu. Oke. Kita akan coba maju-maju. Apakah disini akan muncul monster seperti biasanya. Tidak ada muncul guys. Tidak ada muncul monster sama sekali. Dan disini ada Slendy Bob. Halo Slendy Bob. Kita tembak dia guys. Kita tembak dia ya. 3, 2, 1. Rasakan ini Spongebob Slendy Bob. Mati dia guys. Semuanya mati dalam 1 kali serangan saja. Dan apakah masih ada lagi? Kita lihat dulu. Apakah ada monster aksasa yang muncul yang harus kita lawan? Di belakang juga tidak ada apa-apa guys. Oh. Muncul, muncul. Oh. Ada monster. Rainbow friend. Aduh ini. Udah. Udah. Ketinggalan jaman ini Rainbow friend ini guys. Oke. Tidak apa-apa ya. Kita basmi aja semua. Sampai monster aja terakhirnya muncul ya. Oke. Kita basmi si green. Rasakan ini. Mati. Tinggal si blue lagi guys. Kita basmi dia. Maju blue. Maju. 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 Oke. Kita tembak dia juga. Mati juga. Aduh. Easy banget musuhnya gitu loh. Aku pengen pengen pake perubahan yang robot loh. Oh. Skibidi. Cuman ini Skibidi. Laba-laba kecil ini guys. Ini cetek sekali nih ya. Terlalu easy nih. Dilawan ini. Terlalu lemah ini. Sekali serang juga mati nih guys. Nah kan. Tidak. 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 Oh dua kali guys. Dua kali serang mati ya ternyata ya. Oke. Lumayan. Lumayan. Tapi terlalu lemah. Oh. Oh. My God. Everybody. Akhirnya muncul juga musuh kuat yang aku nanti-nanti guys. Ini dia TP-Man. Super upgrade terbaru. Dengan perisai dan pedangnya. Oh my God. Oke guys. Saatnya kita berubah. Ini dia guys yang aku nanti-nantikan. Transform. Let's go. Oh. Keren banget. Gila. Keren banget guys. Berubah dong dia dong. Oh. GG sekali. Everybody. Saatnya kita melawan TP-Man versi upgrade guys. Ini pertarungan Super Wings melawan TP-Man upgrade ya. Let's go. Kita bantai dia guys. Oke. Aku tidak yakin bisa menang sih sebenarnya sih. Tapi ya. Coba dulu guys. Coba dulu lah ya. Oke. Eh. 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 Tidak kena. Oke. Eh. Eh. Sekali lagi. Eh. 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 Rasakan. Mamam tuh. Oke. Oh. Dia mau membalas. Tidak kena. Ini pertarungan antar pengguna pedang ini. Kenapa Super Wingsnya pakai pedang ya. Seharusnya kita main tembak-tembak aja guys. Tapi. Oh. Keren banget. Oh. Wah. GG guys. Pencet apa itu aku tadi. Wah. Itu serangan ultimate itu. Mati dong. TP-Man dong. Wah. GG guys. Ini kuat banget ya. Padahal itu kuat banget loh. Itu TP-Man. Tapi dikalahkan dengan muda oleh Super Wings kita yang... Guys mencurigakan, mencurigakan. Kita lihat di sini. Ah. Oh my God. Nge-lag lagi. Apa yang terjadi? Don't know kenapa kita kembali ke map rahasia stumble guys lagi. Tapi di situ kelihatan banyak mobil sport guys. Apakah kita dapet mobil sport? Tapi kenapa tadi yang... Eh itu banyak. Oh banyak nih mobil-mobilnya. Oh banyak mobil hot wheel di sini ya. Tapi kenapa ya? Kenapa kita... Kenapa kita ketemu sama monster taksi ya? Oke kita lihat dulu kiri-kanan ya. Kita cek dulu keadaan. Karena aku curiga ya. Nanti kita ambil mobilnya itu. Tapi aku mencurigakan banget ini ya. Hah. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Kabur-kabur. Kabur. Kabur. Ah. Oh hampir kena kita guys. Oke hampir. Oh dia belok. Dia belok. Apakah kita pakai ini? Ntar dulu ya. Nanti dulu. Apakah kita harus pakai ini buat kabur ya? Ntar aku lihat dulu situasi sekitar. Ada monster taksi guys. Kalau kita bisa merebutnya sih kita bisa mendapatkan itu ya. Dapatkan mobil taksi untuk bermain di hot wheels. Mana dia? Tidak ada. Tidak ada. Oke kita ke sana dulu. Aku pengen cari-cari mobil-mobil juga di sekitar sini ya. Wait. Oh kalau kita menang kita bisa. Oh kalau kita menang tanpa menggunakan mobil. Maksudnya kita berhasil melarikan diri tanpa mobil. Kita akan mendapatkan mobil taksi ini. Monster taksi lebih tepatnya. Yang super laju dan. Oh kenapa? Aduh. Meninggal kita guys. Meninggal kita ya. Kita ditabrek sama si mobil taksinya. Oh ada skateboard. Oh ada skateboard ya. Tadi kan katanya tidak boleh pakai. Tidak boleh. Kita langsung pakai. Nah, 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 nah. Ayo lo. Kita gocek nih guys. Kita gocek. Ini baru balapan hot wheel yang sesungguhnya ya. Dikejar. Tidak bisa dapet ya. Tidak bisa ya. Oh iya tidak bisa ya. Katanya cepat. Maksudnya tidak bisa mengejar skateboard. Kan ini mobil monster. Tidak tahu aku pakai itu aja tadi ya. Nanti guys. Nanti dulu gampang itu kalau dapet mobil-mobil kayak gitu. Aku udah punya. Kita pengen dapetin ini dulu. Kayaknya kesini deh. Ya enggak sih? Iya dong. Ya kesini guys. Oh ini kayaknya melarikan dirinya lewat ini terowongan ya. Mungkin dia udah bisa masuk lagi. Coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Apakah dia akan tetap mengikutin kita? Oh dia nggak ngikutin guys. Dia tidak ngikutin. Menang berarti kita ya. Kalau Jojo Charles itu kan kayak monster laba-laba gitu. Kalau ini robot ya. Jadi seperti yang kalian lihat kaki-kakinya seperti robot. Dan dia bisa berubah menjadi robot yang ada tangan dan kakinya gitu ya. Jadi kita akan saksikan bersama-sama akan sebuat apa. Robot dari Thomas X ini. Kita akan bantai monster yang ada di map Rahasia Stumble guys. Let's go. Oke ini dia guys. Kita pakai skin Jojo Charles lagi. Aku ingat Jojo Charles mulu ya. Aku lebih suka sebenarnya Jojo Charles gitu. Lebih serem ya. Tapi ini juga lumayan. Oke kita akan menabrak mereka bertiga. 1, 2, 3. Kita tabrak guys. Menggunakan Thomas. Kalau Jojo Charles dia bisa memakan ya. Karena dia mulutnya lebar. Ini enggak ada nih guys. Ini kayak robot aja gitu. Suaranya aja robot banget ya. Kakinya kaki robot. Pokoknya otomotif banget ini. Kalau Jojo Charles itu kakinya aja laba-laba. Beneran gitu ya. Jadi kayak percampuran laba-laba dengan kereta. Kalau ini ya beda lah kokonnya lah ya. Oke kita tabrak guys. Ada tiga. Kita bantai tiga-tiganya. Oke kerocok-kerocok ini terlalu lemah. Itu cuma panjangan doang gitu sih. Hanya bahan pemanasan doang gitu ya. Oke kita tungguin guys. Kita tungguin. Kita tungguin. Apakah akan muncul. Apakah dia akan muncul. Apakah dia akan datang disini. Kita saksikan bersama. Oh my god. Kukira tadi monster raksasa guys. Ini mah monster ambulan berhantu. Kuntilanak dan pocong aja. Kita tabrak aja. Kita adu. Macem-macem. Mati kau. Begitu doang guys. Terlalu lemah ya. Aku udah suka yang lemah-lemah begini. Please lah ya. Carikan aku musuh yang kuat gitu. Aku langsung saya. Oh my god. Every party. Tiba-tiba muncul guys. Kita akan berubah juga. Kita berubah juga. Oh ini dia guys. Ini akan menjadi pertarungan robot. Thomas melawan robot. Hantu ambulan. Kuntilanak dan pocong. Kita membantai. Ah mamang tuh. Oke. Kita diserang. Tenang-tenang. Tenang-tenang. Oke. Tahan. Nice. Itu aura negatif yang dia keluarkan ya. Karena dia hantu guys. Oke. Kita serang guys. Kita harus membasmi semua hantu yang ada di dunia ini. Termasuk ini ya. Mobil ambulan hantu ini juga harus kita bantai. Oke. Eh. Sekali lagi. Eh. Eh. Ngeri juga ya. Ngeri juga Thomas ini. Kalau jadi robot macam ini. Sangat mengerikan. Ternyata dia guys. Oke. Kita akan serang. Ada gituan nya juga dong. Si Thomas gokil. Oke. Dia maju. Dia maju guys. Dia maju. Kita bantai. Mati kau. Oh. Mati beneran. Wow. Kita berhasil mengalahkan. Kita akan memenangkan ini. Ya. Oke. Kembali lagi. Dan kita dapat lagi map rahasianya guys. Sabar-sabar. Mati lagi HP nya dan kita. Oke. Jadi kita kembali lagi ke map rahasia ini. By the way. Situ Godzilla nya sudah berdiri. Dan itu dia. Ya. Dia ada di sana guys ya. Tampaknya disini kita harus menggunakan mobil. Yang sudah disediakan. Ini adalah. Stumble guys. Hot wheels. Yang mana kita harus menggunakan mobil. Untuk kabur dari si Godzilla. Tapi ini kita kaburnya di kota. Yang penuh dengan api. Karena semuanya sudah terbakar. Hancur guys. Kita pakai yang ini ya. Tentu saja pakai yang indong. Ini adalah. Mobil Batman yang super keren. Ini dia stumble guys. Kita-kita kabur. Oh my god. Oh my god. Oh kita. Kita-kita. Oh keren banget ya. Keren banget ada api-apinya ya. Oh ini baru namanya balapan stumble guys. Di map Hot Wheels. Cuman ini mapnya lebih keren lagi. Di kota kita balapan ya. Dan kalau kita kalah. Langsung diinjak sama si Godzilla tadi. Kita belok sini. Belok sini. Aku tidak tahu di mana finishnya ya. Tidak dikasih lihat. Tanda-tandanya. Yang pasti kita jalan aja. Dan kita harus berhati-hati juga. Oh laju juga itu guys. Oh my god. Dia hilang begitu. Oh finish. Finish. Oh my god. Hampir saja jantungannya. Karena. Kena laser. Bukan laser itu. Kena atomnya itu. Dia langsung. Dia langsung menghilang ya. Bukan cuma hancur. Menghilang guys. Untungnya kita berhasil lolos. Sangat gampang ternyata lolosnya ya. Kalau pakai mobil ya. Ya. Sangat gampang. Oke. Dia mengamuk. Dia mengamuk. Dan karena kita sudah memenangkan map ini. Map rahasia Godzilla ini. Kita akan menggunakan skin Boboiboy kita. Kita akan membantai dia. Apapun yang terjadi ya. Kita akan mengalahkan si Godzilla ini. Dan ini bisa berubah menjadi transformer ya. Ada tangannya. Ada kakinya. Sama seperti Super Wings. Cuma bedanya ini mobil. Dan ini keren banget pastinya. Jadi kita akan gunakan skin ini. Di map stumble guys. Kita lihat bagaimana guys. Bagaimana. Ini dia RoboCard kita ya. Kita masih menggunakan RoboCard versi yang kecil dulu. Kita akan menabrak mereka semua. Nanti kalau kita ketemu musuh yang kuat. Yang sepantaran. Baru kita menggunakan mode tempur kita. Dengan menggunakan mode transformer ya. Oke. Kita tabrak dulu ini guys. Ada tiga disini. Nice. K.O. kalian semua. Rasakan. Oke. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh. Disana ada tiga guys. Ada empat. Ada empat. Oke. Kita tabrak. Kita tabrak lagi. Kita tabrak lagi. Rasakan. Mati kau. Mati kau. Ketawa macam apa itu. Oke. Disini ada tiga peserta lagi. Aku ingin membinasakan mereka semua dalam satu kali serangan. Dan ini dia guys. Rasakan. Oke. Sudah berapa itu? Sudah semua. Sudah semua guys. Sudah habis guys. Cepet banget gila. Cepet banget guys. Sudah terasa ini pertarungan macam apa ini. Oke. Saatnya kita ke garis finish. Everybody. Oke. Itu dia. Eh. Loh. 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 Kok kita tiba-tiba melawan ini guys. Monster Bestayo. Loh. Oh. Kok aneh banget ini. Oh. Loh. Loh aneh banget guys. Wah ini ngelag ini ya. Belum juga aku pencet berubah. Langsung melawan. What happened? I don't know what happened ya. Tapi let's go. Kita bantai dia. Kita kalahkan dia guys. Kita akan mengalahkan Bestayo ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kita skip kesini ya. Aneh banget loh ini. Oke. Let's go. Kita bantai dia guys. Kita bantai dia ya. Oke. Maju kau. Maju kau deh. Maju kau deh. Tidak kena. Tidak apa-apa. Tidak kena ya. Oke. Ini akan menjadi serangan Pamungkasku guys. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ini akan menjadi penentu kemenangan ini. Jadi. Perhatikan baik-baik. Aku akan mengalahkan dia. Oh. Oh. Dia nyerang duluan. Kok dia nyerang duluan. Oi. Oh. Oh. Waduh. Berbahaya serangannya guys. Nah. Rasakan. Rasakan itu ya. Oke. Tidak mempan sih. Tidak mempan sih. Tapi no problem. No problem. Oh. Waduh. Berbahaya itu serangannya. Itu kuat banget itu guys. Oke. Let's go. Kita bantai dia guys. Kita bantai dia. Rasakan ini. Rasakan ini. Oh. Ngapain dia. Ngapain. Oh. Waduh. Kalah kita. Sorry guys ya. Kita di kalahkan. Oke. Kita kembali lagi di. Map ini. Ya. Kita masih punya dua kesempatan lagi. Cuman satu kesempatan ini aja. Sudah cukup ya. Maksudnya dikasih dua kesempatan aja udah cukup. Tapi ini masih punya tiga gitu. Jadi masih aman. Oke. Kita menggunakan skin Bobo Boy ya. Kenapa pakai Bobo Boy? Karena Bobo Boy punya kekuatan tiga elemen disini ya. Dia boleh milih tiga elemen. Dan disini aku memilih elemen api, air, dan solar ya. Karena ini elemen-elemen terkuat yang bisa menyerang dari jarak jauh guys. Kita turun dulu ke rail kereta ini untuk. Ah. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Kita pancing dulu dia keluar. Nah kita ini gak bakal bisa mengalahkan kecepatan dari Thomas X. Jadi kita lebih baik langsung lompat ke atas aja guys. Nah gitu caranya ya. Aduh gatel mata aku gatel. Oke dia ternyata berbalik ke arah kita. Cuman disini aku akan langsung menggunakan Bobo Boy api dulu ya. Kita akan menggunakan Bobo Boy api untuk menghajar Thomas. Satu, dua, tiga. Wah. Keren banget ya. Wow. Oke serang lagi, serang lagi. Ih. Kame-kameha ini. Oh. Aduh gak kena-kena guys. Udah jago menghindari ini ya. Kita pakai lagi Bobo Boy air dan menggunakan jurus. Gak tau itu jurus ikan apa. Ikan paus itu ya. Oke dia pingsan ya. Oke. Pingsan dia guys. Kita kabur. Oh itu ada garis finishnya. Aku baru lihat ternyata ada garis finish di sebelah sana. Jadi kita akan. Oh. Ternyata belum mati dia. Pingsan aja guys. Kita serang lagi ya. Kita serang lagi. Jurus ikan. Paus. Aduh. Aduh. Kita. Oh gak mati. Gak mati. Kukira mati ya. Masih bisa. Masih bisa. Kita pakai kekuatan terkuat yuk. Kita akan menggunakan kekuatan Bobo Boy solar. Karena ini adalah Bobo Boy terkuat sejauh ini ya. Itu Bobo Boy solar itu kekuatannya seperti cahaya ya. Oh mati dia guys. Oh mati sekali serang mati ya. Ternyata ini tidak sesulit yang kubayangkan. Pakai Bobo Boy solar sekali serang mati guys. Iya gak mati kah dia. Tidak tahu ya. Pokoknya kita harus kejar finish dulu. Karena waktunya semakin sedikit ya. Oke. Oke. Gak ada plot twist kan. Disini tidak ada monster lain kan. Tiba-tiba ada train eater kan. Gak lucu ya. Oh masih dikejar ada suaranya. Oh sorry ya. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengeladenin kamu. Karena aku sudah terbatas waktunya. Jadi aku langsung menangkan aja. Dan kita berhasil dapat crown di map rahasia stumble guys. Thomas X. Dengan menggunakan skin Bobo Boy. Ada Bobo Boy api. Bobo Boy air. Dan Bobo Boy solar ya. Tuh bayangkan guys. Mobil Panupinipin berhantu jadi robot. Robot transformer. GG gak tuh. GG gak tuh. Oke aku akan menggunakan skin ini. Untuk melawan monster-monster yang ada di game stumble guys. Tapi kita pakai versi mobilnya dulu ya. Nanti kalau ketemu monster atau titan-titan raksasa. Baru kita pakai yang versi ini. Versi. Seperti yang kalian lihat disini. Aku menggunakan mobil Panupinipin berhantu. Yang mengeluarkan suara nyanyian balik kampung ya. Oke. Kita tabrak saja semuanya guys. Karena ini mobil. Jadi dia cuma bisa menabrak. Nabrak. Nabrak. Let's go. Kita tabrak semua peserta. GG gak tuh. GG gak tuh guys. Langsung mati tiga peserta ditabrak oleh mobil Pan berhantu. Pini-pini sana ada lagi mobil. Eh mobil pesertanya. Kita tabrak lagi guys. Oke. Kita gas. Balik kampung. Balik kampung. Mati satu saja. Oke sabar-sabar guys. Bisa lompat gak nih? Oh bisa bisa bisa. Mobilnya bisa lompat guys. Balik kampung. Balik kampung. Kita tabrak. Nice. Mati kalian semua. Everybody. Oke guys. Semua peserta kita bunuh semuanya. Tidak tersisa satupun. Saatnya kita menunggu. Monster Godzilla. Ganki. Apapun itu. Colossal Titan. Apapun itu. What just happened guys. Tiba-tiba muncul TP-Man guys. Ini bukan Titan. Oh. Gak kena. Gak kena. Kocak juga ya. Kocak juga. Oke kita berubah aja ya. Kita berubah juga ya. Supaya kita sebanding gitu. Kita berubah menjadi transformer. Mobil pan berhantu Upinipin. Ini dia guys. Pertarungan TP-Man melawan Upinipin. Let's go. Let's go. Aneh banget ya Upinipin ya. Maju-maju-maju guys. Kita akan melakukan pembantaian besar-besaran di sini. Upinipin melawan TP-Man. Tidak kena juga serangan kita. Oke. Kena guys. Mantap guys. Tertebas itu. Tiga kali loh itu. Gak mati loh dia. Kuat juga dia. Oh. Bisa ini kita kalahin ini guys. Bisa ini ya. Titan TP-Man di kalahkan oleh Upinipin. Hantu Upinipin. Let's go. Kita serangan. Super Upinipin. Nice. Mati kak dia. Mati kak. Seharusnya mati sih itu. Tidak mungkin bisa bertahan sih. Itu kuat banget serangannya guys. Oke mati. Oke guys. Ternyata sangat kuat sekali. Transformer dari mobil van berhantu Upinipin. Dan ya kita berhasil. Oke. Kita masih dapat kesempatan dua kali lagi ya. Tapi kita tidak akan menggunakan kesempatan ketiga. Kedua kesempatan aja sebenarnya udah cukup ya. Karena aku sudah tahu ini monster apa. Dan aku pasti bisa menghindarinya. Dan kali ini kita tentu saja menggunakan skin Bobo Boy andalan kita ya. Cuman disini ada. Tidak pakai skin apa kemarin ini. Ada yang baru gitu. Ada yang S ya. Kita pakai bukan yang air ya. Oke. Ada tiga skin. Tapi kita akan langsung aja ke ujung ya. Kita akan pancing. Soalnya dia laju banget guys. Kalau kita lompat di bagian sini. Kita otomatis akan langsung kalah ya. Langsung mati. Jadi kita akan ambil jalur bagian ujung sini. Untuk mewanti-wanti kedatangan dari Trine Eater. Trine Eater ini monster kereta pemangsa manusia ya. Nah kan laju banget kan. Kita akan langsung lompat. Oke. 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 Kita akan berubah menggunakan apa dulu ya. Ah api. Api dulu. Api dulu. Kita tunggu dia datang ya. Dari sana ya. Oke. Kita akan langsung bobole api. Aduh lepas. Aduh cepat banget dia. Oke. Kita langsung dari depan. Oh kena. Kok. Kok masih. Pedal kena loh api loh. Kok tidak mempan ya. What happen. Oke. Kita ganti ke Boboiboy solar saja ya. Kekuatan cahaya. Tidak mempan Boboiboy api ya. Kita langsung lompat dulu. Kita semburan. Aduh. Lepas lagi. Aduh. 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 Bahaya masalahnya. Oke. Lepas lagi. Cepat banget asli ya. Oke. Kita langsung serang aja kali ya. Dari depan. Oh. Kita menggunakan skin ini aja ya. S ya. Kita bekukan dia ya. Oke. Mana kau. Mana kau. Mana kau. Kita langsung timingnya harus pas ini. Sebelum kita mati. Kita bekukan. Berhasil. Oke. Ternyata kelemahan train eater menggunakan Boboiboy Prozen ya. Boboiboy S. Oke. Oke. Beku ya. Ini deril beku. Train eaternya tidak bisa bergerak. Oke. Kita akan berubah lagi ke Boboiboy solar. Dan kita akan membunuhnya. Menggunakan kekuatan Boboiboy solar. Mati dia. Pokoknya sampai mati. Sampai. Oke. Oke. Mati guys. Matanya udah tidak menyala lagi. Ya. Matanya udah. Ya udah. Hitam lah. Berarti dia sudah mati. Dan kita berhasil memenangkan map rahasia train eater kali ini. Menggunakan skin Boboiboy ya. Tiga skin Boboiboy. Ada Boboiboy solar. Boboiboy api. Dan Boboiboy es. Tapi Boboiboy api tidak terpakai tadi. Karena Boboiboy api ternyata tidak mempan melawan train eater ya. Dan kita harus dibekuin dulu ya tadi ya. Ya. Sangat keren sih. Ya. Aku lebih suka Boboiboy air sih masih ya. Tapi. Paling kuat Boboiboy solar. Ya. Tulis aja di bawah. Komen. Komen di bawah. Boboiboy apa. Favorit kalian ya. Karena aku masih stay dengan Boboiboy air. Paling keren menurutku. Kita pake yang pemadam kebakaran. Aku tidak tau bedanya dimana guys. Mungkin nanti perubahannya beda ya. Karena dia bisa berubah seperti Iron Man ya. Jadi seru banget pastinya. Jadi kita langsung saja kita gunakan. Dan kita pake di map rahasia stumble guys. Kita akan menabrak-nabrak lagi semua peserta menggunakan skin ini. Let's see guys. Ini dia. Uh banyak banget pesertanya guys. Banyak Boboiboy-Boboiboy juga disini. Ini ternyata ya. Oke. Kita akan coba menabrak-menabrak mereka semua guys. Oke. Ini kenapa ini? Terlindas mereka ini guys. Kok tembus ini? Kok bisa tembus guys? Nah kita coba deh. Kita coba tabrak ya. Bisa gak sih? Oh. Gitu doang guys. Gitu doang ya? Gitu doang guys. Gak ada jurus-jurusnya nih. Coba lagi. Lah. Terlalu biasa guys. Ditabrak doang ini. Kupikir tadi dia akan menyemprotkan air gitu ya. Karena dia kan memadam kebakaran ya. Kupikir akan menyemprotkan air guys. Ternyata tidak. Ini ditabrak aja nih. Oh. Apa itu? Oh. My. God. Tiba-tiba ada monster yang muncul. Itu monster speaker man guys. Ada speaker man tiba-tiba muncul. Menghadang kita semua. Dia. Oh. My. God. Dia menghancurkan garis finis kita. Everybody. I have no choice guys. Aku terpaksa harus berubah menjadi Robocard ya. Robot. Mobil. Pemadam. Kebakaran. Oke. Ngapain kau deh? Ngapain kau deh? Mana tadi si Bobo Boy tadi? Oke. Kita kabur yuk. Kita kabur yuk guys. Kita kabur yuk. Kita kabur dulu yuk. Oke. 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 Apakah sempat? Apakah sempat? Oh sempat ya. Untung kita pakai skin mobil ya. Kalau pakai skin orang itu udah kena itu. Oke. Peregangan sedikit. Oh. Dia ngapain? Oh my God. Oke. Dia melompat sangat jauh sekali. Everybody. Oke. Oke. Dia mau ngapain guys? Dia mau ngapain guys? Oke. Kita berubah ya. Uh. Ini dia guys. Perubahan Robocard dari Fireman. Oke. Mantap. Nah ini dia guys. Ayo kita bertarung. Sama-sama kita raksasa kita ini. Ayo. Maju kau deh. Maju kau deh. Kau mau tahu kekuatan Robocard. Hah? Ini dia. Uh. Walaupun ini adalah kartun anak-anak. Jangan kau remehkan ya. Sabar. 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 Kenapa ini? Kenapa ini? Oke. Dia mau menyerang kah? Dia mau menyerang kah? Oke. Dia mau menyerang guys. Apa itu? Kekuatan apa itu guys? Gak jelas itu kekuatannya. Dari dadanya keluar. Oke. Kita maju. Aduh. Tidak kena guys. Ayo fireman. Kamu harus bisa mengalahkan speaker man monster ini. Itu menang-menang di sangar aja itu. Kekuatannya emang biasa aja dia. Cuman dia punya sayap dan terlihat sangar aja guys. Terlihat menyeramkan. Padahal lemah ini. Bisa ini kita kalahkan kayanya ya. Coba ya. Kita coba ya. Everybody. Uh. Lagi-lagi. Uh. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Uh. Sekali lagi ya pribadi. Aduh-aduh. Sabar. 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 Tampus. 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 Oke. Nah ini dia guys. Ini dia guys. Saatnya kita melakukan pembantayan guys. Ayo. A-a-a-a-a-a. Oke kita lanjut lagi apakah masih dapet ya map rahasianya. Karena tadi katanya kita kalau menang bakal dilanjutin lagi gitu. Ada lanjutannya jadi kita. Hot wheels biasa aja biasa biasa. Oh oh oh. Bukan biasa. Oh. Oh. Oh my god. Kita kembali kesini. Tapi ini bukan. Oh my god. Ini bukan mobil. Kereta cucu Charles sama Thomas. Oh oh. Kita pakai kita pakai kita pakai Charles ya. Kita balapan kereta. Bukan balapan mobil lagi ini. Balapan kereta guys. Oke kita belok kita belok ke kanan guys. Oh. Ini gak bisa nyerang kan. Kalau bisa nyerang ini aku bakal kalah. Dia ada itunya loh. Ada gergaji besi di depannya. Gergaji mesinnya nih Thomasnya robot. Oke oke oke. Kita laba laba Charles. Kita akan belok ke kiri. Kita akan belok ke kiri. By the way aku sudah upload video asal-usul. Jojo Charles di video drawstore. Jadi buat kalian yang belum nonton silahkan ditonton. Dan kita lanjut lagi pertandingannya. Wah kita balapan pakai kereta guys. Ini kereta seharusnya kerel kereta sih. Kenapa di jalan raya kita balapan ya. Oke ternyata. Gak terlalu beda jauh sih. Cuman kayaknya kita lebih cepat ya. Karena kita laba laba gitu. Itu robot ya. Jadi tentu saja laba laba lebih cepat sih. Daripada robot. Oke. Tapi gak bisa nyerang kan. Kalau bisa nyerang aku pasti kalah sih ini. Oke belok ke kiri. Nice. Mantap juga ini ya. Mantap juga. Tapi balapannya gak ada. Gak ada rintangannya sama sekali ya. Seru tapi gak ada rintangannya gitu. Oke kita belok lagi ke kanan. Gitu aja guys. Belok-belok aja. Dan jangan sampai kendor gitu. Jangan sampai kita gak mencet ininya ya. Jalannya gitu. Karena ini kalau sedetik aja kita gak pencet. Oh apa itu? I don't know. Oh. Apa itu? Oh kolosal titan lagi. Kenapa ada kolosal titan terus? Oh itu finish. Finish. Kita harus masuk ke sana. Oh itu terowongan guys. Itu terowongan kereta kayaknya ya. Oke cepat. Cepat, 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 cepat. Let's go finish yuk. Finish, finish. Nice. Hampir saja kita. Langsung dieksekusi sama kolosal titan. Seluncur, seluncur. Aku ambil jalur kanan. Tampaknya lebih cepat sih. Oke kita tunggu di sini. Gampang banget ya. Oke. Rudy Wepa memimpin yang paling depan. Kita ambil jalur tengah. Why? Apa tadi aku? Apakah kalian melihat tadi layarnya tiba-tiba? Oh kenapa nih? What happened? Oh apa itu? Jojo Charles. Kita mati guys. Tiba-tiba layarnya nge-freeze. Tiba-tiba kita meninggal ya. Gini guys penampakannya ya. Nah kayak gini ya. Oke kayak gini bentukannya. Kita coba-coba keliling-keliling dulu ya. Oke kita coba-coba keliling-keliling dulu pakai yang ini. Di sini ya bisa makan orang kayaknya ini ya. Oke di sini ada. Oh bisa makan orang guys. Bisa makan orang. Ada orang. Apa ini? Kenapa ini? Oke oke. Oh. Oh kita bisa meng-upgrade. Kita bisa meng-upgrade ini Jojo Charles-nya. Oke nanti kita pakai balapan ya. Katanya sih bisa meng-upgrade. Kita makan dulu ini. Jadi kita disuruh makan orang dulu. Supaya bisa memperbesar tubuhnya. Nanti kalau udah besar kita bisa balapan pakai ini. Melawan. Nggak tahu ya melawan apa ya. Kita pakai lawan mobil-mobil sport lah ya. Kita akan adu pakai ini. Karena ini bakal berbesar dan makin cepat. Kalau udah gede gitu. Tapi kalau dia mau gede. Mau apa namanya berevolusi. Harus makan orang dulu. Oke kita akan. Ini bakal aku skip-skip aja. Biar lebih singkat ya. Kita akan makan orang-orang. Oke. Oke disini ada lagi satu kita makan ya. Kita makan sampai. Nggak tahu sampai berapa. Tapi belum besar-besar sih ini. Ini ada lagi satu kita makan lagi. Oke. Oke ini yang kelima guys. 8. Oke ini yang ke-6. Kita cari lagi tuh yang ke-7. Tuh dekat aja tuh. Yang ke-7 dekat saja. Aduh headsetku mau lepas. Lagi kita makan yang ke-7. Kemudian kita cari yang ke-8. Oh di depan ada lagi tuh. Iya kah? Oh iya iya iya. Gampang banget ya. Oke disini aku pengen coba naik ke atas. Karena ini kan laba-laba. Kereta laba-laba. Dan ternyata bisa ya. Ini bisa naik ke atas guys. Oke. Nice. Nice. Oke. Oke. Ya. Kita cari. Kita cari. Oh disitu ada tuh satu. Ada satu. Kelihatan ternyata. Kita turun lagi. Turun lagi. Ternyata keretanya bisa berjalan-jalan. Di dinding-dinding. Di langit-langit. Oke ini yang ke-9. Nice. Sudah ke-9. Kita makan. Kita cari lagi. Oke ini yang ke-10 ya. Ini bakal berbesar lagi ya berarti ya. Karena ini yang ke-10. Dia 5. Kelipatan 5 berbesar. Oke ini makin besar lagi. Kita akan cari 5 lagi. Oke ini aku udah dapat 14 orang ya. 14 manusia tinggal. Satu lagi. Aku cari ya. Karena tadi aku skip-skip aja. Biar cepat. Dimana ya. Dimana ya. Kita cek sebelah sini. Oh ada. Ini ke-15 ya. Yang ke-15 kita bakal jadi raksasa sih ini. Oke kita makan. Kayak apa itu ya. Pokoknya menyeramkan lah banyak matanya. Dan dia pakai mobil ini. Mobil pan hantu ini. Dan ini. Jadi kita sebenarnya pakai mobil ini ya. Jadi nabrak-nabrakin orang gitu. Dan tentu saja itu sangat seru. Tapi ini ada berubah. Oke guys. Ini dia guys. Upin-Ipin. Mobil pan berhantu. Hantu Upin-Ipin. Balik kampung aja kita sebut ya. Kita akan menabrak semua peserta yang ada di sini. Menggunakan mobil. Ini kayak mobil jenajah dah ini ya. Oke kita tabrak mereka. Jika di sini ada tiga peserta. Kita tabrak saja. Kita hantam. Rasakan. Nah mati kalian semua. Mati kalian semua. Rasakan. Oke let's go. Let's go. Oke di sini kita tabrak lagi guys. Kita tabrak lagi ya. Balik kampung. Rasakan. Balik kampung. Nice. Naik ke atas. Mantap. Kita tabrak yang ini guys. Kita tabrak mereka semua. Tiga. Dua. Satu. Rasakan. Mati semuanya guys. Sekali tabrak ya. Karena kita pakai skin Upin-Ipin. Balik kampung. Mati semuanya. Tidak tersisa. Kita menghabisi semua peserta yang ada di sini. Mantap jiwa sekali. Everybody. Sangat seru sekali ya. Sangat-sangat seru guys. Eh. Loh. Oh my God. Ada mobil bestayo guys. Ada mobil bestayo di game Stumble guys. Oh my God. Kita akan melawan dia. Ini akan menjadi pertarungan mobil lawan bus. Oh. Oh. Tidak bisa bergerak. Tabrak-tabrak aja ini. Lagi-lagi lagi. Ah. Mati enggak tuh. Mati enggak tuh. Mati enggak tuh. Mati enggak dia. Oh mati guys. Wah GG ini mobil hantu. Pin Upin mengalahkan bestayo. GG sekali. Oh. Oh. Oh my God. Bestayo tadi berubah menjadi robot guys. Ada tangan dan kaki dan punya pedang juga. Kita berubah juga. Dan ini dia guys. Ini dia perubahan kita. Oke. Transformer Upin Ipin. Mobil pan berhantu melawan bestayo. Oke. Oh. Sama-sama pakai senjata kita. Macem-macem kau. Macem-macem kau ini. Oke. Ini pertarungan antar Transformer Bus. Aneh banget ya. Ya. Namanya juga game ya. Oke. Tidak mempan serangan kita guys. Kita akan mengalahkan dia menggunakan ini aja ya. Oke. Maju kau. Maju kau. Maju kau. Aduh. Tidak kena dong. Tidak kena dong. Tidak kena dong. Oke. Kayaknya aku akan mengeluarkan serangan terkuatku ya. Jadi aku akan menyerang dia dengan ketinggian maksimal. Oh. Dia nyerang aku duluan. Oh no. No. Oh my God. Oh. Wah. Ini berbahaya nih guys. Darahku semakin menipis. Nih kalau kena lagi bisa mati nih aku nih. Kayaknya kita harus menyerang. Oh. Waduh. Waduh. Aduh darahku. Oh my God. Wah ini semakin. Semakin berbahaya. Apakah kita akan kalah. Tidak mungkin kita bantai dari serangan terkuat kita. Dan. Aduh guys. Kalah dong. Waduh. Oh ini dia. Ini dia. Ini dia guys. Ini dia. Kita menggunakan pesawat. Tidak tahu kenapa tiba-tiba pakai pesawat tempur. Oke. Bisa menghindar. Bisa menghindar kita ya. Apa ini ya. Pesawat apa ini. Tidak tahu. Ini pesawat yang ada di Ultraman. Ultraman lah. Oke. Kita serang dulu kayaknya. Oh. Gimana sih cara nyerangnya sih. Aku nggak paham ya. Pakai pesawat-pesawatan ini. Kenapa kita nggak langsung pakai Ultraman-nya aja ya. Oh my God. Iya. Kotak kita sudah hangus ya. Api-apinya pun sudah padam. Gara-gara si monster satu ini. Lihat ya. Lihat dia. Dia mengeluarkan asap atom. Bukan asap atom ya. Napas atom maksudku. Oke. 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 Lambat kali dia. Lambat kali ya. Kapan selesainya dia itu menyemburkan atom. Oh. Kita serang. Kita serang. Oh gitu. Serangnya nggak kelihatan. Serangannya guys. Nggak mempan. Oh itu. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Dan tidak mempan juga sih. Kenapa kita menggunakan. Oh. Dia menghancurkan kota guys. Dia menghancurkan kota. Bayangkan. Oke. Oke. Dia tidak melihat kita kah di sini? Apakah kamu tidak melihat eh? Hei. Godzilla. Aku di sini loh. Di serang-serang. Tidak mempan juga guys. Oke. Kita serang lagi. Kita serang lagi. Set. Menghindar. 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 Dan menghindar. Itu aja yang bisa kita lakukan ya. Aku nggak ngerti. Gimana cara berubah jadi Ultraman-nya. Tapi kayaknya kita harus menyerang dia pakai ini dulu deh ya. Gimana sih? Nggak ngerti aku ini pesawat. Kenapa ada stumble guys pakai pesawat sih? Oke. Diserang. 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 Tidak mempan loh. Udahlah. Pakai Ultraman aja langsung kita ini. Belok lagi. Atau kita sengajain kena aja kali ya. Biar. Oh. Baru aku bilang disengajain kena. Sudah kena duluan ya. Itu bukan sengaja sih. Oke. Terjatuh dan terbakar guys. Pesawat kita terbakar. Ayo keluar. Keluar. Dimana stumble guys kita? Mana mana mana.